Letak geografis Batam yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka sangat mendukung Batam sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Letak Batam ini juga dapat memudahkan konektivitas yang memungkinkan Batam menjadi hub logistik dan menjadi pelabuhan transshipment internasional. Hal tersebut diungkapkan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinander. di Batam Kepulauan Riau, Senin 22 Januari. Untuk mewujudkan hal tersebut, BP Batam mulai membangun infrastruktur pendukung di pelabuhan batu ampar seperti melakukan pendalaman alur laut, perluasan kawasan dermaga, penambahan 14 STS krain dan pembangunan infrastruktur pendukung lain hingga tahun 2027 dengan total investasi mencapai 3,8 triliun rupiah. Pendalaman alur yang paling penting. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan untuk menambah atau merevitalisasi dermaga yang ada saat ini kemudian membangun kontener yard bertahap sampai dengan mempunyai luasan yang cukup untuk menampung truput yang ada di batu ampar dan juga suprastruktur seperti alat bungkar muat yang sudah kita lihat di belakang kami ini dan beberapa infrastruktur lain yang harus menjadi fundamental dari pembangunan pelabuhan yang modern ini. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan juga menjadi program prioritas menuju pelabuhan batu ampar sebagai transshipment internasional atau sebagai hub kapal-kapal kecil untuk memindahkan muatan ke kapal-kapal besar sebelum berlayar ke seluruh penjuru dunia. Revitalisasi juga dilakukan di semua lini pelayanan mulai dari pemangkasan birokrasi hingga penerapan sistem permohonan bongkar muat berbasis web dengan kerjasama pengoperasian oleh PT Pengusahaan Daerah Industri Persero, Batam. Kita membutuhkan data cepat, historical container-nya itu bisa bisa diakses secara langsung. Data-data itu bisa dikonsumsi atau bisa diakses oleh pengguna jasa secara langsung. Dan mereka bisa tracing kontainer-kontainer sekarang ada di mana, lagi posisi di mana, ada di atas kapal atau di lapangan, lagi proses bongkar muat, itu mereka bisa akses secara langsung. Dia bisa langsung bisa masuk ke websinya kita. Diproyeksikan pada tahun 2028, Batu Ampar menjadi pelabuhan transshipment internasional yang sanggup memenuhi kapasitas layanan mencapai 2 juta peti kemas. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.